Intro Ini dia, Somai Baru aja gua mau bilang gua mau makan cilok sama lu Oh gitu Dari kemarin gua mau makan cilok Mau makan cilok Tapi gua bayarnya Somai, berarti ga mau ya Somai ya ga doyan Gua aja gimana Dan sore hari ini kita kedatangan Mbak Astri dan Mami Halo Halo Apa kabar semua Baik Sehat-sehat kan ya Sehat dong Oh iya Benar Ini silahkan dijelaskan hari ini bawa Pak Oke Nastri Ini kita hari ini kita kan ada dua jenis produk ya Siomai Mami itu menjual siomai dan silok namanya Oh silok Siomai Siomai dan silok Oh itu Nah kalau untuk siomai kita itu ada empat jenis Ada siomai original, keju, sosis, dan rawit Sini aku pamerin dulu ke mereka Yang ingin melihatnya Jadi ada keju Ini yang kuning-kuning atasnya apa Mbak Astri? Itu siomai ori Oh itu ori Atasnya wortel Oh iya Oke Ada sosis, ada? Rawit Rawit Oke 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 Nah itu siomainya Siomai kita juga ada beberapa kemasan Oke Itu kan yang biasa yang langsung dimakan ya Kita juga sedia yang frozen Oke Jadi kalau mau stok makanan di rumah nih Kalau daripada matigaya kan bisa tinggal kutus aja Nah selain itu kita juga punya yang namanya hamper Jadi kita punya box yang cantik ini Ini nih Kalau untuk dikirim untuk gift ulang tahun Kita juga bikin yang seasonal Misalkan untuk Idul Fitri Atau untuk Natal Atau untuk nanti Apa Tahun baru Imlet Jadi nanti di dalamnya itu ada kartu Bisa dibuka ya Mbak Astri Bisa dibuka Ada ucapannya juga ya Iya nanti ucapannya itu kita bisa sesuaikan Deg-degan ya bukanya Nah Ini kartunya Kartunya itu yang di atas Oh itu untuk ulang tahun ceritanya ya Ini untuk ulang tahun Nah kalau untuk yang lebaran itu biasanya boxnya nanti desainnya beda Oh gitu Untuk Natal juga beda lagi Jadi sesuai season Oh Kalau ini yang bisa untuk segala macam event Oh baik Selain itu ada juga kita bikin siomai dalam bentuk tampah Tampah Oh Jadi kan daripada kita nasi tumpang itu kan bosen ya Atau kue gitu Tumpang siomai Dalamnya itu isinya siomai kita Oh Dihias pakai selada pakai daun-daun biar cantik Oh baik Disini tertulis sejak 1988 Oh iya betul Bener Mami Mami yang bikin dulu Bener Awal mulanya gimana Mami emang suka siomai Iya anak-anak suka siomai Biasanya bikin dirumah gitu seneng Oh Kalau coba siomai yang lain bilangnya enakan siomai mami Oh gitu Oh iya 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 Jadi Akhirnya jadi Kesebut siomai mami siomai mami gitu Oh Kebetulan kan anak saya juga Suka Suka bikin Ya udah resemnya dikasih Oh Dibelajalah Makin namanya siomai mami Oh ya tapi dijualnya dari tahun 1988 juga Tahun 1988 Oh oke Dulu cuma ada satu varian ya Mie ya Iya Siomai original tuh Yang isinya tengahnya wortel tadi Oh gitu Sampai pertama kali tuh Iya Udah tua berarti nih sama ini Udah tua Iya daripada gue Gimana ya Iya 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 88 loh Sama sama yang bikin Sejak 88 kan Cantik kan Oh iya udah soal Lucu ya Jadi kalau ciloknya kita mau lihat ciloknya boleh ya Silakan Ini cilok Silok Jadi awal bulannya sih ini bikin ini Karena dulu Sempet cobain cilok gitu Tapi kan rasanya aci sekali ya Iya Terus mikir sama mami Kayaknya bisa nih bikin Kita modifikasi adonan siomai Kita tambahin tepung gitu Dan ternyata Hasilnya seperti ini Kita bikin nama jadi silok Siomai colok Oh oke Saya baru tau mana silok Siomai cilok Ini untuk orang-orang yang galuh Gue makan cilok apa semua ya Iya betul Gitu Jadi gak terlalu Berdaging seperti siomai Bener Tapi lebih ringan Gitu kan Oke Kalau ini berarti Keluarnya di tahun berapa nih Si silok ini Kalau ini baru 3 tahun ya Oh baru 3 tahun Lagi booming-boomingnya cilok deh tuh kayaknya Iya Dan juga ada variannya Ada yang original Keju sama rawit Oh sama ya Kalau jenis-jenis yang lain tuh ada sosis keju tuh mulai kapan adanya tuh mami Gimana Bertahap ya Dulu kan keju dulu ya Ya bertahap ya Awal-awal tapi tadi yang punya ada wortel Oh ya wortel Terus ya isi keju Oke Anak-anak suka keju jadi kita bikin keju deh Terus kebetulan lihat sosis suka juga pada pakai sosis Isi sosis Ibu doyan semua ya Mohon maaf Iya dong Kalau pintar masak harus doyan makan Oh iya bener-bener Harus tahu makanan enak ya Bener-bener Bener-bener Kita boleh dicoba Kita boleh dicobain Kita boleh coba-cobain Mau yang mana Cilok Mau yang mana Cilok Mau yang mana Cilok 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 Itu bumbunya sama kayak bumbu sama ya Iya Bumbunya kita semua pakai bumbu kacang Ini kacang ya Kita juga gak ada campuran ubi atau kentang buat kental Tapi kita pure semua kacang tanang Oh kacang tanangnya juga yang berkualitas Oh Ini ada gunting pak Oh bisa Saya mandiri Oh iya baik Gini-gini dong Oh iya iya Bang banyakin bang bumbunya bang Pakai kecap gak Biasanya kalau bumbunya pada minta nambah nih Oh gitu Pada sukagadoin Pakai perupuk juga enak Dimas biasanya makan nasi pakai sambal kacang Boleh Nih saya bisa pakai bumbunya Cilok Gimana Lu kan kalian jajah Cilok tuh Dim Beda dengan cilok ini ya Kalau cilok mungkin agak sedikit penyanyi Ini padat nih Ini padat banget nih Ini saya yang original ya Ini yang original ya Ini yang original ya Rawit 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 Kalau yang merawat sudah merah banget dong Iya Rawitnya kita aduk Kita giling terus kita aduk semua di adonan Jadi kalau ada yang tanya ada ranjaunya apa enggak Ranjaunya ya di setiap gigitan ya Oh gitu bukannya Pak Pecan Rata rawitnya Ini masih tidak terlalu pedas ya, masing-masing pedasnya masih jadi nikmatin juga Bagian yang doain pedas mah masih sampai lah ya Mungkin bagian yang tidak doain pedas sih termasuk yang pedas juga Oke, saya coba yang ini boleh ya? Silahkan Mbak Ini yang mana nih, yang best seller? Ini kalau yang small package seperti ini sih banyak dipesan untuk yang meeting gitu Jadi untuk snack meeting kan tinggal dibagi-bagi aja kan Atau misalkan mau bagi-bagi kalau ada acara untuk dibawa pulang juga bisa Karena ini boxnya food grade, aman buat makanan, jadi bisa langsung disantak Ini lucu juga nih sama ya, pakai bumbunya aja ya? Sama kan ya bumbunya ya Mbak? Sama-sama, udah dibuka juga Ada limunya juga nanti bisa dipakai Oke, aku cobain yang keju deh keju Nih Kejunya ada di dalam, ada di atasnya juga Oh ya ampun Oh ya ampun Ya gede banget nih Dipotong Dipotong harusnya Gak apa-apa biar kenyang Gak bisa masuk Malu lah keliatan gede banget nih Dipotong Beda Beda Yang di dalam itu khusus untuk keju lumer Nah putih-putih yang kejunya ya Gak kan ditanya dulu pak Gak tulis penjelas selama ini melalui apa? Bahasa Rit Sekarang sih kita masih online Online di Instagram Di Instagram Di Tokopedia juga ada Sama di Grab Instagramnya di mana apa boleh tahu? Instagramnya siomai.mami Nah itu ya? Ya, siomai.mami Betul Nah itu nomor WhatsAppnya Jadi kalau mau order Silahkan mimin kita selalu stand by Biar ready stock atau bagaimana? Ini kita kalau yang frozen ready stock Kalau misalkan yang matang itu Kita tiap hari bikin Tapi based on order Jadi misalkan hari ini Pesanan udah masuk Besok tinggal bikin Berarti harmin satu? Ya betul Mbak kenapa gak dipotong-potong kak? Yang sama ya? Biar gak susah makannya Biar itu not doing Oh iya bener Biar montek-montek gitu kan? Betul juga ya Kira-kira akan ada rasa lain gak sih? Tapi Mbak Astri Oh iya Mi ya Harus selalu berkreasi dong Biar gak berpikiran Biar gak ada rasa lain tuh Selalu kita pikirin sih ya Kepikiran sih Kepikiran sih Kepikiran Mami Nanti jadi bebas Rasa-rasa Dipikirinnya berfaedah Tapi ini ya Oh iya bener-bener Bener-bener Kalau untuk harga sendiri berapa nih? Kisarannya? Rensel gap Kalau untuk yang butiran seperti ini Harganya mulai dari 7.500 sampai 8.000 Oke Kalau untuk hampers Kita start dari harga 175.000 Sampai yang isi 30.000 265.000 Oke Kalau silok ini Di kisaran harga 20.000 20.000 tapi kenyang kan ya? Bener Tadi ini berapa? Oh sorry Kalau yang frozen ini Dari 85.000 Oh 85.000 Nah kalau yang tampa Kita dari start isi 30.000 itu 275.000 Sampai yang paling besar isi 100 butir Dalam ketu tampa itu 800.000 Oke Ini satuannya 7.000 sampai 8.000 Iya betul Itu Jadi tergantung Isinya bisa di custom Mau isi 3 atau 4 Dan rasanya juga bisa dipilih Oh gitu Ini pengiriman dari mana sih Mbak As? Daerah mana? Pengiriman dari Jakarta Utara, Kelapa Gadi Sama Jakarta Timur, Hutan Kayu Oh oke Ada dua lokasi kita Tuh kan di Liran Guna Pindah Nggak di Putara Banyak makanan enak Bener Bisa dipiring kok Mbak Oh iya bener Bisa aja Bener Bener Kita terhasil yang penting gue nerasanya Apalagi kalian pecinta somai Atau pecinta silok nih Makanan baru silok Biasanya tadi langsung di follow di Instagram Pemesang aja di Instagram Dimana Maksud Instagramnya? Siomai.mami Siomai.mami Seperti itu Oke terima kasih Mbak As? Terima kasih Mami Terima kasih Mami Makasih Sukses terus Siomai Mami Terima kasih Dari 88 Jangan lupa bikin banyak sekali Farah rasanya Betul banget Oke dihabiskan ya Oh iya iya Lantai aja Rasanya kita masih lebih menarik ya Mbak Betul banget Jadi jangan tetap di Sampai jumpa Harus 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 Terima kasih Roman Abone Khair Harus Cheren 法 Marian Tax Harus Pit